Halo Kak, namanya siapa? Kusilawati. Udah punya pacar? Belum, baru putus. Nama mantannya siapa? Angga. Angga? Iya. Kenapa putus? Ketiknya bau. Oh ketiknya bau? Iya, aku kuat. Kok bisa? Kakaknya masih sekolah apa gimana? Udah kerja. Oh udah kerja, kerja di mana? Di... Bandung. Oh di Bandung. Iya. Kakaknya kan kemarin pacaran. Iya. Nah nama panggilannya apa? Bebek. Bebek. Iya dong. Oke thank you ya Kak. Iya, makasih. Namanya siapa? Mami. Nama asli? Angel. Nama Samaran? Mami. Oh Mami. Mami di sini kan... Mami di mana-mana viral kan? Nah. Terus ada yang bilang... ...yang bertubuh lunak akan ditangkap gimana? Nggak tahu. Takut nggak? Takut. Kan kamu aslinya cewe kan? Iya. Ya ngapain takut? Berarti aku ngapain takut. Iya. Mami pacarnya namanya siapa? Nggak boleh pacar. Tadi punya... Rehan. Rehan? Iya. Ada pesan buat Rehan? Apa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Mami. Tadi kan katanya ngakunya cewe kan? Kok ada kumis? Iya. Ini aku pakai susuk di sini. Gara laksana kita tergoda sama aku. Asoy. Eh. Halo Mba. Halo juga nampaknya. Kamu lagi senang ya? Ya biasa lah Mba. Senang-senang jambu ya kan? Oh ya Mba. Tadi aku lihat orang tidur sama ular Mba. Berani sekali dia. Aku jangankan sama ular. Sama cacing aja pun aku geli Mba. Kalau orang itu belum masuk di kategorikan berani tidur sama ular. Ada yang lebih berani dan bernyali lagi daripada itu. Loh. Emang ada Mba yang lebih berani lagi daripada itu Mba? Yang pemberani itu istri mula. Dia sanggup tidur sama buaya. Selama bertahun-tahun. Kalau punya istri maunya yang kayak gimana sih Pak? Tentunya nah yang pertama gede tinggi. Kedua putih. Ketiga montok pantatnya gede. Ya kalau kita bawa kemana-mana udah kagak ada malu-malunya. Jangan ke tengah malam. Tengah hari bolong lo gitu udah pede aja. Ya kan? Tapi kalau punya. Kecuali itu emang kayak bulan burit no. Barulah ada yang bawa kabur. Awan juga mau jadi supir taksinya. Belagu kali kau Bang. Mana mungkin lah bulan burit no mau naik taksi. Apalagi taksinya taksi kau. Iya kan aku cuma bercanda loh bun. Biar gak bete aja kau ya. Bang bulan burit no itu artis cantik kayak raya. Enggak mungkin ada yang naik taksi. Pastinya punya supir pribadi. Yang pastinya supirnya gak kayak kau bentuknya. Banyak kayak gini sih urusan. Aku tuh cuma menegaskan loh bun. Oh emak gak mungkin dibawa penjahat. Enggak ingat emang kau kalau emak jago karate. Bukan soal jago karate-nya Bang. Masalahnya emak ke Jakarta ini bawa duit banyak. Enggak khawatir kau. Banyak kan nonton film kau. Film India lagi yang polisi nedang terakhir. Enggak ada aku nonton film India kayak gitu. Jodha akbar iya. Kok bilang sama aku ke bengkel. Rupanya lagi asik kok denger radio. Pakai radio ku pula. Pinjam gak bilang kau ha. Gak kali kau bohong sekarang ya Bang. Betulnya itu kok dapet dopet orang. Betul bun. Terus kenapa gak kau lapar polisi. Kenapa kau laparnya di radio. Biar disiarin bun sama radio. Terus biar yang punya itu mendengar. Tapi kenapa kau minta request lagu. Relakanlah untuk pemilih dompet itu. Gak niat kau berhatikan ngembalikannya. Ingeri kali kau Bang. Gak ada hati kau. Maksud aku buat lucu-lucuan kan Bun. Lucu kan ya kalau dia mendengar relakannya ya. Oh buat lucu-lucuan maksudmu. Iya Bun. Kau bayangkan kalau yang punyanya denger lagu. Relakanlah lucu kan Bun. Berapalah itu isi dompetnya Bang. 6 juta Bun. Oh iya enak. 6 juta banyak kali. Banyak kali ya Bang. Yaudah kalau kayak gitu. Hah? Kau tambah lagu. 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 Yang judulnya. Kau lepas dengan ikhlas. Kau lepas dengan ikhlas. Mantap kali Bun. Biar sambil joget dia ikhlasin dompetnya itu. Kau lepas dengan ikhlas. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Biar anda dapat notif kalau channel ini upload video. Terima kasih. Sampai jumpa.